Macerotin sih, spermanya Hai guys, hai pascal, kembali lagi nih bersama mbak comos, siapa lagi kalau bukan in love id Hari gini manjain dan muasin istri dirancang itu gampang banget loh guys Minim aja Coffee SLB, coffee sehat lahir batin, bikin ukuran kamu jadi tambah besar, tambah keras, durasi jadi tahan lama, dan juga menyehatkan sperma Kalau nggak bisa ngopi gimana? Eits, jangan khawatir Nih, ada SLB men guys, minuman rasa serbuk buah yang khasiatnya tuh sama banget kayak coffee SLB Cara minumnya gampang banget Seduh dengan 100 ml air biasa atau bisa dikonsumsi secara langsung guys Coffee SLB dan SLB men ini aman guys Terbuat dari bahan herbal, sudah terdaftar di BPOM, dan yang pasti halal MOI guys Untuk harganya sendiri, SLB men ini harganya 135 ribu per box isi 5 saset, dan coffee SLB 250 ribu per box Suami-suami yang ganteng, yuk ah kuasin istrinya Di video kali ini aku mau ngasih tau info yang penting banget buat kalian Pokoknya kalian jangan skip ya video ini Karena di video kali ini tuh aku mau kasih tau kalian tentang kesalahan-kesalahan cowok-cowok nih Pada saat bercinta yang bikin si cewek itu ill feel Sampai ya gak mau diajak bercinta lagi sama kalian Wow ini kesalahan yang bener-bener bakal fatal sih Makanya simak ya sampai habis Tapi sebelum itu, seperti biasanya aku gak bosen-bosen ingetin kalian buat subscribe channel aku Pastinya Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi Biar kalian tuh gak ketinggalan setelah kali aku update video Oke gampang kok Di poin pertama yaitu kurang melakukan foreplay Eh neselin banget nih Belum di apa-apain Udah main nusuk-nusuk aja Baru dicemek-cemek dikit doang Udah nusuk aja Jangan gitu ya ganteng Sebelum bercinta Alangkah baiknya kamu tuh harus Manasin dulu nih permainannya Becekin dulu si ceweknya Jelajahin dulu Seluk beluk tubuh si cewek Karena beda antara kamu sama si cewek tuh beda banget Kalau kamu mungkin ya kepengennya cepat-cepat nusuk Kalau cewek itu Esangnya tuh lebih lama butuh waktunya dibandingkan Kalian guys Jadi pokoknya dimatengin dulu di foreplaynya Dipuasin dulu di foreplaynya Sampai bikin si cewek tuh malah minta sendiri untuk buru-buru dimasukin Kalau enggak Jangan harap deh dia mau ronde kedua sama kamu Yang selanjutnya yaitu Mengungkapin keadaan tubuh secara gamblang Maksudnya gimana tuh Misalkan nih udah esang nih berdua Foreplaynya udah mantep Eh tiba-tiba si cowoknya letuk gendutannya Atau gimana gitu Padahal kita tuh udah ngerasa seksi Pas udah bugil Eh cowoknya malah ngomong kayak gitu Yaudah jadinya ilfil Padahal cewek tuh seringkali Enggak percaya diri loh guys Tentang tubuhnya Apalagi ini lagi momen intim Jadi makanya enggak usah ngomong-ngomong Bentuk badan pas lagi kayak gitu Kecuali kalau kamu muji Tapi mujinya juga jangan kelewatan Misalkan aslinya si ceweknya tuh Bentuk badannya ya gendut, montok gitu Kamu bilang kurus Ya jauh banget dari kenyataannya Jangan ya guys Pengen punya payudara besar kayak gini ya Caranya gampang banget Cukup oles-oles Dan pijat-pijat payudara kamu Pakai SLB Premium Buzz Up Konsentral Serum Khasiatnya menyehatkan payudara Membantu melancarkan aliran darah Sehingga payudara jadi lebih berisi Dan juga kencang Bentuknya indah Padat Bulat Kenyal-kenyal gimana gitu Kulit payudara pun Jadi lebih sehat SLB Premium Buzz Up Konsentral Serum Sudah pasti aman guys Karena sudah terdaftar di BPOM Perawatan payudara Aku percayakan ke SLB Premium Buzz Up Konsentral Serum Payudara yang sehat Dan indah bentuknya Yang selanjutnya Terlalu narsis Jangan heran Banyak banget cowok yang terlalu narsis Ngebanggain kehebatan seksualnya guys Ke pasangannya Aku ininya gede lah Cerotnya lama lah Kayak gitu-kayak gitu Padahal Cewek tuh gak suka Sama cowok-cowok yang terlalu narsis gitu Kalau kamu terlalu narsis Terhadap seksual Cewek tuh bakal hilang Rasa respect ke kamu Yang tadinya udah Becek Lama-lama jadi kering guys Intinya sih Cewek gak suka sama cowok yang terlalu banyak omong ya Apalagi ngasih tau Kelebihannya Terutama di atas ranjang Yang selanjutnya Bertanya tentang orgasme beberapa kali Udah tau Cewek tuh lebih susah orgasme dibandingkan cowok Ini lagi begituan Nanya terus Udah klimaks belum? Udah orgasme belum? Iya makin-makin susah nantinya Karena si ceweknya makin kepikiran Ini kok gak orgasme-orgasme Ya maka dari itu Si cewek tuh ill feel guys Kalau kamu nanyain ke cewek Tentang orgasme berkali-kali Cukuplah sekali Misalkan Yang mau klimaks belum? Udah gitu doang Jangan berkali-kali ditanya Jadi kesannya Kamu tuh pengen si ceweknya tuh Buru-buru klimaks Biar kamu bisa Cepet Macerotin sih Spermanya Ngerti gak sih? Ill feel banget deh Yang selanjutnya Mencari g-spot Sebenernya bagus sih Ada inisiatif sendiri Dari cowoknya tuh Untuk berusaha Pengen Menghasilkan pasangan ya Dengan cara Menemukan g-spot Jadi Si cowok tuh kadang Ngelakuin Penetrasi Sedalam mungkin Untuk menemukan g-spot Si cewek Padahal Setiap cewek tuh beda-beda guys Ada yang suka Penetrasinya dalam Ada yang gak suka Ada yang suka ditekan Ada yang gak Jadi kalau misalkan Kalian bener-bener Pengen usaha Nyari g-spotnya Daripada Menebak-nebak Mending kalian ya Sambil nanya Gini sayang Gitu sayang Gitu loh Tapi nanyanya tuh Jangan nanya yang nyebelin Harus bener-bener ya Kalian pintar-pintar aja lah Gimana caranya Tapi gak usah Nebak-nebak sendiri Karena setiap cewek itu Punya Rasa enak Yang berbeda-beda guys Yang selanjutnya Mencoba Gaya di film porno Ini nih Kebanyakan Nonton film porno Jadi Beranggapan Sesuatu yang ada Di film porno Itu bisa diterapin Di dalam kehidupan nyata Padahal Gak semuanya Yang di film porno Itu nyata loh guys Ada yang dibuat-buat Dan sebenarnya Emang gak lazim Dilakuin Langsung gitu Dipraktekin langsung Berfantasilah Yang sewajarnya Gak usah ikut-ikutan Film porno Karena cewek itu Bisa ill-feel Sama kamu guys Nah guys Itu dia kesalahan-kesalahan Yang kemungkinan Kamu lakuin Ketika bercinta Dan bikin cewek Kamu ill-feel Sama kamu Gimana Kamu sering gak Ngelakuin itu Jangan diulangi lagi ya Nah guys Segini aja Video aku kali ini Dan tunggu aku Di video berikutnya Pastinya akan sangat menarik Dan juga bermanfaat tentunya Oke guys Sampai jumpa Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa